Wakil Gubernur Bali yang dijumpai usai rapat paripurna di kantor DPRD Provinsi Bali mengatakan kampung bule terdapat di Ubud sudah sejak lama. Namun saat ini menjadi masalah karena merugikan, maka akan ditertibkan. Indikasi pelanggaran mulai dari izin usaha, ketertiban umum, pelanggaran izin tinggal akan ditertibkan. Saat ini sudah dibentuk tim Satgas untuk melakukan pemeriksaan. Ada pun wilayah sasaran mulai dari Pelungkung Nusa Penida, Gianyar Ubud, Denpasar Sanur, Badung Kuta, dan sekitarnya. Itu kan di setelah-setelah ada kampung bule, ada kampung internasional di Ubud dulu. Selama sebenarnya tidak merugikan kita, apapun namanya bule atau kampung apapun, Tidak masalah ini kan sekarang sudah mengarah merugikan kita, akhirnya menjadi kesalahan kita yang kita tertibkan. Tertibkan terhadap apa ada indikasi pelanggaran usaha, tertibkan apa ada kemungkinan adanya keriukan, pelanggaran-pelanggaran ketertiban, apakah ada pelanggaran izin tinggal, dan sebagainya yang kita tertibkan.